Hai, saya Felix dan selamat datang di channel Boss Gadget teman-teman. Kalian apa kabar nih hari ini? Nah, jadi hari ini saya kedatangan HP dari OPPO, yaitu OPPO A5S. Dan saya nggak nyangka ya, kalau Maret ini tuh banyak banget handphone yang keluar. Dari Samsung lah, Xiaomi lah, OPPO lah, Vivo lah, semua keluar. Tapi nggak apa-apa, karena makin banyak juga HP-HP murah yang bakal bertebaran di luar sana. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu ya. Karena ini saya beli dengan harga 2 juta rupiah, dan harusnya kalau kita beli online bisa agak lebih murah. Ini adalah versi baru dari si OPPO A3S. Nah, OPPO A5S ini datang dengan varian 2, RAM 2GB dan ROM 32GB. Dan udah pake prosesor baru juga, yaitu Helio P35. Dan ini nih, nilai jual andalannya, yaitu 6,2 inci, HD screen, terus water drop screen, dual rear camera, kamera belakangnya ada 2. Terus baterainya 4230 mAh, ini sama aja dengan si A3S AI Beauty 2.0. Jadi udah versi upgrade-nya lagi nih, dari AI Beauty. Terus ada fingerprint juga nih teman-teman. Dan hari ini yang saya unbox adalah warna hitam. Oke, langsung aja kita buka. Nggak usah pake lama ya. Nah, ini pisau saya udah mulai tumpul nih. Kebanyakan buka-buka handphone kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Oke, masih ada segelnya satu. Mantap. Oke, udah selesai. Kita buka box-nya. Keluarinlah dari frame. Oke. Jadi ini dia, apa yang kita dapetin pas buka box OPPO A5S. Yaitu, case dan sintre ejector yang ada di sini. Habis itu ada case. Ini, panduan penggunaan dan kartu garansi. Habis itu, ntar disingkirin dulu. Supaya nggak hilang. Dan teman-teman, kalau ada waktu, tolong dibaca ya panduan penggunaannya. Kadang-kadang ada informasi yang cukup penting. Cukup penting. Nah, habis itu ini dia handphonenya teman-teman. OPPO A5S. Ini warnanya hitam. Mantap. Ini dia, OPPO A5S. Nah, menurut teman-teman gimana? Hitamnya hitam pekat, tapi glossy juga. Nggak ada tambah-tambahan di desain bagian belakang. Kecuali di sini warna gold. Dan di sini juga warna gold. Selain itu, udah nggak ada lagi sih. Oke, menurut teman-teman gimana nih? Oke, kita singkirin dulu handphonenya. Dan langsung kita cek apa isi boxnya. Nah, ini. Nggak ada gunanya. Terus ada kepala charger dengan output 5V 2A. Terus ada kabel micro USB. Dan udah. Nggak ada lagi. Oke, kalau gitu. Cobalah teman-teman cek dulu. Ini bagian. Bentar. Kalau gitu kita setting dulu sekalian aja ya. Nggak usah pakai lama. Oke, loncat. Nah, jadi saya udah setting semuanya. Mulai dari face unlock. Gini. Oke, cukup cepat. Dan fingerprint. Nah, fingerprint-nya cukup di atas. Dan ini nggak ada bump-nya teman-teman. Jadi, ini agak rata dengan bagian belakangnya. Jadi, saya agak bingung nih. Pas naruh fingerprint pertama kali. Karena saya cukup nyari-nyari. Ini di mana ya fingerprint-nya? Dan ini dia tampilan awal dari OPPO A5s teman-teman. Gimana? Lumayan oke ya. Terus, saya juga udah install aplikasi. Seperti SensorBox, Antutu. Dan saya udah hapus beberapa aplikasi bawaannya. Ternyata aplikasi-aplikasi bawaannya bisa dihapus teman-teman. Dan banyak juga sih aplikasi bawaannya. Seperti ini nih. Baca Plus. Oroaming. Ini nggak bisa dihapus. Apli Hot. Nah, ini Apli Hot udah bisa langsung di-install. Kayak Facebook, WhatsApp, Wadomino, Hago, Instagram. Dan ini saya udah tesin juga pake Antutu. Nilai Antutu-nya itu Rp83.000an teman-teman. Mana nih? Rp83.215. Nah, ini karena si handphone ini pake prosesor baru yaitu Helio P35. Dan si OPPO A3 sekemarin tuh pake Snapdragon 450 kalau nggak salah. Nah, Helio P35 ini juga bisa... Clockspeed-nya bisa naik sampai 2,3 GHz. Dan ini GPU-nya pake PowerVR Rogue GE8320. Lumayan ada perkembangan di bagian situ dan... Untuk sensornya sendiri lengkap ya. Nggak ada kekurangan satu apapun. Kecuali sensor tekanan dan sensor suhu yang memang sering absen. Walau di handphone mahal sekalipun. Selain itu... Nah, coba kita cek. Pengaturan tambahan. Ini penyimpanan. Dan yang tersedia itu sisa 19,5 GB aja, teman-teman. Wah, apaan tuh? 19,5 GB aja. Cukup kah? Dari 32 GB, pas saya install beberapa aplikasi berikut, sisa 19,5 GB. Terus, RAM-nya... Nah, saat nggak ada aplikasi yang berjalan, RAM-nya... Tersisa di 696 MB. Ini kok fokusnya. Nah. Wih, nah. Jadi, yang saya ini sih... Ini handphonenya cepat dekil ya. Oh iya, kita coba lihatlah. Di bagian kiri ini ada volume rocker. Di bagian kanan ada tombol power. Di bagian atas nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawah ada port micro USB dan jack 3,5 mm. Untuk SIM tray-nya sendiri ini bisa nampung apa aja? Coba kita buka. SIM tray-nya ini bisa nampung... Oh, 2 SIM nano dan 1 micro USB. Nah, ini fokusnya lari ke mana dah? Oh, fokusnya memang nggak ke situ, teman-teman. Nah. Oke. Nggak ada ini ya. Nggak ada yang harus dikorbankan saat memakai handphone ini. Terus, menurut teman-teman gimana nih? Langsung kita komentar... Langsung masukin komentar di bawah dong. Saya juga penasaran gimana menurut teman-teman soal handphone ini. Karena dengan harga 2 juta kemarin... Ada Redmi Note 7 yang baru launching dengan spesifikasi yang gila-gilaan. Tapi Oppo juga nggak mau kalah dan ngasih kita yang... Ya, kayak gini. Menurut teman-teman, apakah yang kayak gini? Menarik untuk dibeli. Menurut saya sih... Ya, lumayan ya. Coba lihat. Ini waterdrop notch-nya. Terus dagunya sekecil ini. Terus... Kalau dilihat... ...ini sidik jarinya tuh memang nggak ada bump-nya teman-teman. Jadi rata. Ini dia kameranya. Untuk face unlock tadi kita udah coba ya. Cukup cepat. Cukup cepat. Dan... Tidak sih. Ini kayak wallpaper awal dari F9. Saya juga merasa kayak ini pakai F9 sih. Soalnya... Tidak banyak bedanya. Hanya aja bagian belakang F9 itu banyak desain tambahan gitu. Kalau ini, ini hanya ya hitam aja. Oke, kalau gitu kita coba lanjut ke kamera dulu. Sebelum kita... Ini. Bentar. Banyak banget barang-barang di situ. Kita lanjut ke kamera sebelum kita lanjut ke spesifikasi. Nah. Untuk kesan pertama sih. Melihat dari layar. Ini kameranya cukup lumayan ya. Dan ada mode portrait-nya juga. Oke. Mantap. Nah. Oke. Apalagi yang kita mau bahas. Hmm. Ini baca plus ini gak bisa dihapus, teman-teman. Selain itu bisa dihapus. Kayak Lazada ini bisa dihapus. JNT Express ini juga bisa dihapus. Nah. Selain itu udah... Nah. Gitu lah. Oke. Kita lanjut ke spesifikasinya. Lanjut. Oke, teman-teman. Jadi, OPPO A5S ini pakai chipset dari Mediatek. Yaitu Helio P35 OctaCord 2,3 GHz dengan GP. CPU PowerVR GE8320. Terus layarnya berukuran 6,2 inci dengan rasio 19,9 dengan resolusi HD Plus dan panel IPS. Dan OPPO A5S ini juga punya RAM 2GB dan ROM 32GB yang bisa ditingkatkan dengan microSD lagi nih teman-teman. Kamera belakangnya beresolusi 13,2 MP dan kamera depannya 8 MP. OS-nya pakai Android Oreo 8.1 yang dibungkus lagi dengan ColorOS versi 5.2. Dan terakhir baterainya berukuran 4320 mAh. Oke deh teman-teman. Sekian dulu kali ya unboxing kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, ayo hajar tombol like dan subscribe di bawah. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah ya harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.